Intro Halo Basko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Rani Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani yaitu saya ingin berbagi sedikit pengalaman Yaitu untuk merawat tanaman cape walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan ya Yang mana disini berketepatan di depan saya ini ada tanaman cape yang daunnya sudah menguning-menguning Dalam arti adalah sudah mengunduri penuaan ya Sobat Tani ya Kita sebagai pencita tanaman cape walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan Kita harus betul-betul untuk merawat tanaman tersebut supaya masih berbuah Walaupun toh di usia yang sudah tua ya Sobat Tani ya Dan Alhamdulillah disini masih yaitu pembungaan dan pembuahan Tapi disini berhubung daunnya sudah agak menguning dalam arti adalah mengunduri penuaan Dan di video kali ini nanti saya akan yaitu membahas tentang Yaitu untuk menghijaukan daun atau memopuk pada daun tanaman cape supaya hijau segar lagi ya Sobat Tani ya Dan seperti biasa sebelum menyimak video yang lebih lanjut Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya berkat selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke Sobat Tani mari kita mengulas atau Gimana cara untuk memopuk tanaman cape rawit yang daunnya sudah menguning Dan supaya tetap subur sehat dan hijau lagi ya Sobat Tani ya Nah contohnya macam ini ya Sobat Tani ya Ini ada tanaman yang sudah mengunduri penuaan yang sudah saya berulang kali memetiknya Disini tinggal pang-pangnya dan daun-daunnya macam ini ya Sobat Tani Disini nanti saya akan memopuk tanaman tersebut supaya hijau subur dan sehat lagi Yang namanya tanaman itu yang dibutuhkan adalah nutrisi yang sangat tinggi Yang sangat besar dalam arti untuk tidak terkurang oleh terserap pada tanaman tersebut ya Sobat Tani ya Nah disini juga contohnya ya Sobat Tani ya Kalau tanaman itu nutrisinya itu penuh Tidak pernah kekurangan dia sangat hijau macam ini Dan dia pun menumbuhkan pembungaan dan pembuahan ya Sobat Tani ya Sangat lebat macam ini Nah Alhamdulillah disini ada contoh tanaman cape rawit hijau ya Nah Anun Nah disini contohnya ya Sobat Tani masih berusaha itu mengeluarkan pembungaan Karena yang namanya pecinta tanaman cabe itu ya biasanya ya Sobat Tani itu diperlukan adalah yang secara cepat ya Untuk menghijaukan dan menyeburkan tanaman supaya tumbuh subur sehat ya Nah Nah ini Sobat Tani bahan bakunya pertama saya menggunakan disini adalah air 5 liter ya Sobat Tani ya Karena disini hanya sebuah eksperimen atau skala rumahan dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luah ya Sobat Tani seperti hanya di lahan Itu boleh mengalihkan saja airnya dan bahannya Dan disini saya menggunakan yaitu pupuk orea Yang mana disini adalah biasanya ya Sobat Tani para petani itu atau para ibuku itu takut menggunakan yang namanya pupuk orea ya Sobat Tani Padahal disini juga sangat bagus manfaatnya walaupun di fase-fase generatif bahkan di fase vegetatif ya Sobat Tani Makanya ada tanaman yang menguning dan kurang sehat kurang subur Kita untuk merawat tanaman cabai dengan cara instan atau cepat ya Sobat Tani untuk menyuburkan tanaman disini Kita menggunakan adalah pupuk orea ya Sobat Tani ya Yaitu untuk menyuburkan mulai dari batang, tunas baru, daun ya Sobat Tani disini saya dalam air 5 liter Saya menggunakan yaitu 2 sendok saja makan Nah macam ini ya 2 sendok Nggak boleh berlebihan berlalu banyak-banyak Juga karena terlalu banyak dosis juga sangat jelek buat tanaman ya Sobat Tani ya Makanya disini saya menggunakan yaitu 2 sendok dari pupuk orea Nah kita larutkan saja macam ini Sampai larut ya Nah oke Sobat Tani disini ya Untuk cara mengaplikasikan ke tanaman polybag Disini dalam satu polybag saya kasih biasanya ya Satu cangkir macam ini Atau 500 mili air Macam ini Dikocorkan Yaitu 1 minggu sekali Dengan rutin yaitu untuk menyuburkan Untuk menghijaukan tanaman cabai yang sudah menguning-menguning ya Sobat Tani ya Nah macam ini Ini walaupun di fase generatif macam ini Kita nggak perlu takut untuk menggunakan yaitu namanya pupuk orea Untuk menghijaukan daun ya Sobat Tani ya Satu polybagnya Dikocorkan macam ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah kurang lebihnya macam ini ya Sobat Tani ya Untuk cara mempercepat yaitu menghijaukan daun pada tanaman cabai Yaitu dengan cara instan Biasanya ya Sobat Tani Kita jangan takut untuk menggunakan yang namanya pupuk orea Kita nggak perlu takut Dan untuk menunggu hasilnya ya Sobat Tani Nanti akan saya atur lagi Dan Alhamdulillah kemarin saya sudah mengaplikasikan disini Mari kita lihat Tanaman saya yang saya kocor pakai yaitu orea ya Sobat Tani ya Nah disini Ini adalah hijaunya berbeda ya Sobat Tani macam ini ya Nah itu agak kuning-kuning macam itu Dan disini Nah boleh lihat sendiri ya Sobat Tani hijaunya sangat terlihat sendiri Yaitu untuk menghijaukan daun dengan memakai orea Kita sebagai penjata tanaman cabai Walaupun dalam politik atau skala rumahan ya Sobat Tani Kita nggak harus memerlukan yaitu Dari pupuk-pupuk organik dan juga pupuk kuningnya Kita boleh merolingnya 2 minggu sekali 3 minggu sekali ya Sobat Tani Untuk merawat tanaman tersebut Supaya tetap subur, sehat dan berbuah lebat ya Sobat Tani Alhamdulillah disini boleh lihat sendiri Ini hasilnya adalah memakai pupuk orea Nah disini pun masih Yaitu mengeluarkan pembungaan dan pembuahan ya Memang saya sengaja Tidak pupuk saya praktekkan terlebih dahulu Pupuk orea gimana reaksinya pada tanaman cabai ya Sobat Tani ya Disini saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama Untuk merawat tanaman cabai Walaupun dalam polypeg atau skala rumahan Dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas Tinggal mengalihkan saja ya Sobat Tani ya Dan bila ada kritikan atau saran Tolong tulis di kolom komentar Karena disini saya bukan senior Disini juga saya lagi pemula ya Sobat Tani ya Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kecuali hal yang selalu berbagi Dan cukup sekian video sehari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih